Assalamualaikum semua, pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah berita tentang kembaran Vespa 946 asal Tiongkok yang dibanderol 6 juta saja. Seperti biasanya, berita ini sudah termuat dalam blog Mimo Corner, nanti link akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Oke, kita mulai saja. Vespa 946 adalah salah satu produk premium dari Piagyu. Meskipun menyandang label limited edition, namun siapa sangka, ternyata ada juga kloningannya dari Tiongkok. Situs web asal Vietnam, yakni Mautos Saigon, pertama kali memberitakan kabar ini, dan tidak perlu waktu lama untuk menyebar ke publik secara umum, termasuk para pembaca dari Indonesia. Bagaimana tidak cepat tersiar? Lawang ini yang dikloning adalah Vespa 946, sekuter dengan desain yang cukup sulit dan memiliki karakter yang cukup kuat juga. Dan lebih gilanya lagi adalah duplikasi dari Vespa 946 ini mencapai 90% lebih. Artinya adalah, perusahaan asal Tiongkok yang sayang tidak disebutkan namanya ini, melakukan aksi copot pasang. Segala komponen yang ada di dalam Vespa 946 ke dalam produk andalan mereka. Vespa 946 versi kloningan ini sendiri memiliki blok mesin berpendingin udara, silinder tungga, 149,6 cc. Kecepatan maksimal Vespa 946 versi KW itu mencapai 85 km per jam, sedangkan tankinya mencapai 5 liter. Mesin 150 cc, namun hanya bisa 85 km per jam. Ini mah seperti keberatan enjin aja menurut saya. Namun tidak ada tenaga sama sekali di dalamnya. Sayang sekali, belum ada yang membocorkan spesifikasi dari Vespa 946 versi duplikat ini. Namun dapat dipastikan hampir 100% untuk build quality, tentu akan sangat-sangat mengkhawatirkan. Bodi-bodi yang menempel tidak akan serapi versi aslinya. Dan bahannya pun mungkin dicarikan yang paling terjangkau. Mengingat Vespa 946 KW ini memiliki harga hanya 10 juta dong Vietnam atau sekitar 6 jutaan rupiah. Geleng-geleng kepala saya membaca harga tersebut. Coba kita bandingkan dengan harga Vespa 946 versi Piagyu atau yang aslinya. Untuk Vespa 946 Emporio Armani yang dipasarkan pada tahun 2015 lalu, dijual di Indonesia dengan harga Rp196 juta. Lalu Vespa 946 Red tahun 2017 dijual seharga Rp199 juta untuk OTR Jakarta. Timpang sekali memang, harganya bahkan untuk sejajar dengan harga metik biasa saja masih jauh lebih murah harganya. Terakhir, mungkin saat ini profesor dari Piagyu sedang menertawai karya KW tersebut. Ngomong-ngomong ya, kalau ada opsi Vespa 946 kloning yang dipasarkan ke tanah air, bakal laku atau tidak? Atau mas bro tertarik untuk meminangnya juga? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Kita jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Akhir kata, saya Bimo Corner. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!